Sama menjelang Hari Raya Idulat Ha, warga mulai berburu sapi dan kerbau untuk dijadikan hewan kurban. Salah satunya di Hotel Kerbau, tempat penitipan sekaligus peternakan kerbau di Jepara, Jawa Tengah. Terdapat 60 bangunan yang dibisa dihuni hingga 500 kerbau. Meski hanya berupa gubuk bambu, warga desa Gua Sobokerto, Jepara menamai deretan puluhan bangunan sederhana ini sebagai Hotel Kerbau. Nama itu diberikan karena di tempat inilah ratusan kerbau dititipkan dan diternakan untuk dijadikan hewan kurban saat perayaan Idulat Ha. Setiap harinya, pengelola Hotel Kerbau merawat ratusan kerbau, menggiring kerbau untuk berendam di sungai dan memberi makan di kandang masing-masing. Seolah hafal dengan pemiliknya, puluhan kerbau ini juga cukup jinak meski hanya diikat longgar di bagian leher. Menjelang Idulat Ha dari 60 kandang yang tersedia, bisa dihuni 500 ekor kerbau. Kerbau akan diambil pembeli mendekati hari raya Idulat Ha. Di sini istilahnya dinamakan Hotel Kerbau. Maksudnya sini itu kan banyak kerbau sih. Banyak kerbau. Terus kalau ada orang beli dari mana-mana itu banyak yang ke sini gitu. Ya bisa dititikkan, diambil hari raya. Gak ada biaya, cuma harga kerbau itu sekian, putusannya terus besok ngambil hari raya gitu. Menjelang hari raya Idulat Ha, harga kerbau melonjak 2 hingga 3 juta rupiah dari hari-hari biasa. Harga satu ekor kerbau yang biasanya dijual 19 juta rupiah naik menjadi 22 juta rupiah. Pembeli kerbau bukan hanya datang dari lokal Jepara, namun juga dari kabupaten tetangga seperti Kudus, Demak, dan Grobogang. Terima kasih telah menonton!